Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptoindo Jadi di video kali ini Indo ingin membahas token BATRIPS atau BTR Sini token BATRIPS ini sebenarnya udah masuk exchange Indodax dan MaxJ dan banyak lah ini ga banyak amat ya kalau ga salah ga lebih dari 10 guys dan sini Twitternya 18.100 dan ini Indo bahas karena ada yang komen bang tolong bahas token BATRIPS oke ini akan dibahas jadi disini token BATRIPS ini ibaratnya token yang masih belum berkembang banget ya malah jatuh banget guys kita lihat aja kalian nanti nah ini websitenya ini BATRIPS mall ada ya nah ini websitenya juga nah dia katanya bisa belanja pake BATRIPS ini ini ndo ga tau dah beneran apa enggaknya kalian bisa melakukan aja karena ini ndo juga ga nyuruh kalian untuk melakukannya ya cuman kalo misalkan kalian suka sama token ini ataupun ngefans silahkan mencoba karena ndo tidak menyuruh untuk mencoba juga ya karena website-website kayak gini hanya hiburan aja guys buat kalian selanjutnya kan kalian beli token bukan beli websitenya nah kalo beli token ya kalian harus ngerti cara dinaik dan turunnya bukan harus ngerti dengan website white paper dan lain-lainnya guys itu hanya hiburan doang projectnya apa maksudnya project dari crypto ataupun token dan coin tersebut dan kita langsung masuk ke coinnya eh coinnya ke cmcnya sini dia rankingnya 2833 ya dan token dan dia btr dan di ethereum dan masih belum di apa ya verified hashtagnya dia fashion nft musik luxury dan ekosistem ethereum dan supplynya juga masih belum di verified dan ini marketnya nah baru 6 ya coin1, bitrex, max, bitglobal, indodax dan flybit ya kalo udah masuk indodax ndo itu selalu ngeri guys karena ndo udah ga main di indodax ndo main di binance nah ini lihat guys grafiknya ndo ga tau bakal bisa balik ke 6000 atau ga atau ga nya karena intinya kalo kalian mau beli jangan terlalu jangan di hold hold lebih baik kalian tradingin aja beli di bawah kalo udah naik dijual kalo misalkan kalian udah beli terus masih turun pake stop limit ataupun kalian harus cut loss soalnya di indodax itu ga ada stop limit kalian harus bisa memprediksi kalo misalkan dia turunnya di berapa guys intinya seperti itu jangan terlalu gurung gusuh karena kita ga tau ini kedepannya ini permainan cukong guys token-token BTR ini jadi kalian harus hati hati jadi sesimpelnya jangan pernah di hold jadiin tradingin aja kalo kalian mau beli token ini jangan pernah di hold karena token ini ga ada masa depannya ya tapi balik lagi kedepannya ndo bilang sekarang ga ada masa depannya tapi untuk masa yang akan datang yang ga tau akan ada maksudnya masa depannya ada atau ga jadi ndo hanya memprediksi aja kalo token ini ga ada masa depan tapi balik lagi guys ini hanya prediksi ndo dan jangan dipercaya juga kalo misalkan token ini ga ada masa depan karena ndo ga bisa ngeliat masa depan juga ya guys cuma hanya prediksi jadi terserah kalian kalo kalian mau hold tergantung keyakinan kalo ndo udah nyuruh mendingan jangan hold mendingan di tradingin intinya semua tergantung keyakinan diri kalian sendiri ya guys ya oke itu aja yang bisa anda sampaikan thank you untuk semuanya bye bye i love you and ndo